Kita beralih ke berita olahraga, jelang bergulirnya Liga 2 April mendatang, PSSI mengeluarkan regulasi baru, yakni pemain senior, harus berusia 30 tahun ke bawah. Regulasi ini kontan mendapat kecaman persebaya. Selain merugikan, peraturan baru juga dinilai mendadak, sehingga dapat mengacaukan persiapan tim Bajul Ijo. PSSI berencana menerapkan regulasi baru soal pembatasan usia pemain bagi tim-tim yang bermain di Liga 2. Awalnya regulasi memperbolehkan tim Liga 2 mengontrak 5 pemain senior di atas 25 tahun, namun mendekati kick-off Liga 2 April mendatang, muncul regulasi baru di mana usia pemain senior tidak lebih dari 30 tahun. Meski belum difinalisasi oleh PSSI, namun hal ini membuat persebaya dan sejumlah tim lain was-was, karena jika regulasi baru ini akhirnya disahkan, maka semua persiapan tim selama ini akan berantakan. Persebaya akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk menambal kekurangan tim akibat 2 pemain seniornya terbentur regulasi baru. Di dalam pasukan inti Green Force sendiri, kini ada 2 pemain yang usianya sudah di atas 30 tahun, yaitu Mat Halil berusia 37 tahun dan Rahmat Afandi berusia 32 tahun. Kedua pemain ini telah dikontrak dan keduanya adalah pemain yang memiliki peran sentral di persebaya. Ya itu menjadi PR, makanya cepat-cepat, tapi kami tim pelatih juga berusaha ya, berusaha mulai mengakomodir seandainya-seandainya. Sementara itu, adanya regulasi baru ini membuat Mat Halil kecewa karena dirinya terancam tak bisa bermain. Makanya itu, mohon dipertimbangkan dulu lah, mungkin untuk tahun ini, untuk tahun depan mungkin, ya jauh-jauh hari udah, jangan dadaan kan kemarin. Rencananya dalam manajer meeting klub-klub Liga 2 yang digelar hari ini akan membahas regulasi, format, dan jadwal Liga. Tri Broto Purnawanto, Surabaya.